Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan mie instan, kapas, dan sarang laba-laba di game C-Sinistories Nah ketiga item ini itu banyak dicari nih, tapi para player pemula itu gak tau gimana cara dapetnya, yaudah yuk kita bahas Nah untuk cara mendapatkan mie instan itu mudah banget, kalian tinggal pergi ke area 2 dan disini kalian cek pedagang yang ada di area 2 nih teman-teman yang ini nih Nah dia itu menjual mie instan nih teman-teman, kalau kalian lihat disini mie instan yang dijualnya itu seharga 14 koin nih Nah jadi kalian tinggal beli aja mie instannya itu di pedagang ini teman-teman, nah jadi mudah banget kan ya cara dapet mie instannya Selain dari pedagang tersebut, kalian juga bisa beli mie instannya itu di dagangannya Mang Pepeng nih teman-teman Disini di slot ke 5, ke 6, dan ke 7 itu Mang Pepeng akan jual item random setiap harinya yang berubah-ubah setiap harinya teman-teman Nah terkadang Mang Pepeng juga jual mie instan teman-teman, jadi kalian bisa beli mie instan itu di Mang Pepeng juga ya Nah selanjutnya cara dapet kapas, nah kapas ini itu bisa kalian dapetin dengan cara menanam nih Kalian bisa beli bibitnya itu di Toser Bunny Nah di awal game kalian cuma bisa beli random bibit teman-teman Nah kalian bisa beli random bibit ini itu untuk mendapatkan pohon kapas Selain dari random bibit, kalian juga bisa dapet kapas itu dengan cara membeli bibit kapasnya langsung Tapi disini kalian harus mengunlock atau berteman dulu dengan Tehrina sampai 3 hati ya Setelah kalian berhasil membeli bibitnya, kalian tinggal tanam aja di kebun rumah kalian teman-teman Disini kalian bisa pakai random bibit atau dengan cara bibit kapasnya langsung Kalau random bibit itu tentu aja kalian harus coba tanam beberapa kali gitu sampai dapet pohon kapasnya Nah kalau belum dapet pohon kapasnya, itu kalian coba lagi beli lagi gitu teman-teman ya Pokoknya sampai kalian dapet gitu Nah disini akhirnya saya dapet nih teman-teman pohon kapasnya Bisa kalian lihat itu logonya kayak gini teman-teman kalau dapet pohon kapas Nah kalau kalian gak dapet tetap gak dapet Sedangkan tanah kalian itu udah penuh Kalian bisa ulang lagi gitu teman-teman ya gak usah di save Terus beli bibit lagi dan tanam lagi sampai dapet pohon kapasnya gitu Atau kalau kalian gak mau ribet kalian tinggal pakai bibit kapasnya langsung teman-teman Nah disini bisa langsung dapet tanaman kapasnya Setelah kalian berhasil menanam pohon kapasnya tentu aja kalian jangan lupa siram pohon kapasnya teman-teman Ya biar cepat tumbuh dan bisa kalian panen Nah kalau pohonnya udah kayak gini dan bar hijaunya itu udah penuh ya teman-teman Kan ada bar hijau tuh ya Nah kalian bisa panen nih artinya kalian sudah bisa panen pohon kapasnya Kalian bisa panen pakai gunting tanaman Dan disini tarah kalian dapet kapasnya nih teman-teman Nah untuk jumlah kapas yang bisa kalian dapetin itu tergantung dengan skill kalian gitu Skill berkubun kalian dan juga disini kalian akan mendapatkan sarang laba-laba Daun dan kayu nih teman-teman Jadi sarang laba-laba itu dapetnya itu setelah kalian berhasil memanen tanaman ya Jadi selain mendapatkan kapasnya kalian juga bisa dapet kayu, daun dan juga sarang laba-laba yang kalian cari nih teman-teman gitu Nah untuk sarang laba-laba ini bukan cuma tanaman kapas doang ya teman-teman Kalian juga bisa dapet sarang laba-laba itu dengan cara memanen tanaman lain Pokoknya semua tanaman itu berkesempatan untuk mendapatkan sarang laba-laba ini Oke teman-teman jadi itulah dia tadi tutorial cara mendapatkan mie instan, kapas, dan sarang laba-laba di game Cicinistories Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton